Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai rencana hak interpelasi anggota DPR DKI Jakarta yang ditujukan kepada Pak Anies Baswedan yaitu hak bertanya anggota DPR kepada Pak Anies Baswedan dan hari ini diselenggarakan sidang paripurna terkait hak interpelasi anggota DPR DKI Jakarta dan kegiatan ini ternyata hanya dihadiri oleh dua fraksi teman-teman yaitu fraksi dari PDIP dan PSI sebagai pengusul hak interpelasi Namun amat disayangkan ada tujuh fraksi lain teman-teman yang tidak sepakat makanya tidak hadir dalam rapat atau sidang paripurna hari ini ada dari PAN, ada dari PKP, Demokrat, Gerindra, P3 ini tidak sepakat diadakan hak interpelasi anggota DPR Namun dua pengusul yaitu PDIP dan PSI tetap melakukan kegiatan hak interpelasi Nah inilah yang akhirnya menjadi masalah baru karena apa menurut M. Taufik ketua fraksi DPR DKI Jakarta bahwa kegiatan hari ini adalah ilegal kegiatan sidang paripurna yang akan meminta keterangan atau jawaban dari Pak Anies Baswedan ini dianggap ilegal karena apa? kegiatan paripurna itu tidak diagendakan dalam BAMUS DPR DKI Jakarta karena apa? setiap kegiatan rapat paripurna itu sebelumnya harus ada kesepakatan harus ada undangan resmi di BAMUS sementara itu tidak diagendakan, tidak ada undangan resmi dan hari ini diselenggarakan rapat atau sidang paripurna itu pun juga salah menurut M. Taufik karena undangan paripurna itu harus ditandatangani oleh ketua DPR DKI Jakarta dan minimal dua wakil ketua DPR DKI Jakarta dan itu tidak dilakukan hanya ditandatangani oleh ketua DPR DKI Jakarta Edi Prasetyo Marsudi ini dianggap ilegal oleh M. Taufik karena itu sesuatu yang aneh kalau anggota DPR ingin mengajukan hak interpelasi tetapi dalam prosesnya melanggar aturan intinya teman-teman bahwa hak interpelasi bertanya kepada Anies Baswedan terkait kegiatan formula E jadi formula E itu memang belum dilakukan tetapi ini sudah rame duluan sebenarnya program itu akan diselenggarakan sebelum ada pandemi virus corona karena ada pandemi virus corona maka kegiatan itu ditunda di tahun 2022 namun yang menjadi keberatannya adalah pihak PSI dan pihak PDIB yang tidak setuju kalau diadakan formula E katanya ada anggaran yang cukup besar di sana nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya terkait 7 fraksi dari DPRD DKI Jakarta ini yang tidak sepakat dengan hak interpelasi kita baca teman-teman berita dari Kumparan News Gerindra DKI mengatakan 7 fraksi tak hadir paripurna interpelasi pimpinannya melanggar Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi Gerindra Muhammad Taufik menegaskan 7 fraksi selain PDIB dan PSI mengajukan interpelasi formula E tidak akan hadir dalam rapat paripurna bahkan hingga selasa 28 September pukul 10.30 WIB rapat paripurna belum kunjung dimulai lantaran belum mencapai korum hingga berujung diskors saya kira yang 7 fraksi tidak akan datang dalam rapat yang tidak memenuhi prosedur ujar Taufik saat dihubungi selasa 28 September 2021 Taufik menjelaskan undangan rapat paripurna interpelasi dinilai menyalai aturan dan melanggar tata tertib persidangan lantaran hanya ditandatangani oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi sedangkan untuk melaksanakan paripurna setidaknya seharusnya minimal dua pimpinan DPRD memberikan parapnya jadi ini yang dianggap ilegal teman-teman karena yang mengundang ini adalah Ketua DPRD yang ditandatanginya sendiri padahal perlu ada tanda tangan lain dari wakil ketua minimal dua orang karena ini menyangkut rapat paripurna maka dari itu Taufik menilai rapat badan musyawarah BAMUS yang menetapkan paripurna interpelasi ilegal alasan pertama bahwa itu undangan paripurna tidak prosedur itu melanggar tata tertib pasal 80 ayat 3 jadi kalau pimpinannya sudah melanggar tata tertib gimana dong kegas Taufik hak interpelasi ini diusulkan oleh fraksi PDIP dan PSI yang menanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajaran Pemprov DKI terkait rencana penyelenggaraan Formula E di masa pandemi COVID-19 kedua fraksi dengan jumlah anggota 33 orang mengajukan hak interpelasi untuk membatalkan penyelenggaraan Formula E Prasetyo juga dinilai telah melanggar aturan karena dalam surat undangan BAMUS tidak ada jadwal interpelasi namun paripurna tetap dilaksanakan rencananya prasetyo bakal dilaporkan ke badan kehormatan DPRD DKI Jakarta nah itu teman-teman terkait rapat paripurna hak interpelasi ternyata dianggap ilegal tidak sah karena dalam rapat paripurna itu ada pelanggaran terkait undangan undangan hanya ditantangani oleh ketua DPRD DKI Jakarta tetapi tidak ditantangani oleh dua wakil ketua DPRD DKI Jakarta itu dianggap ilegal yang kedua adalah di dalam rapat BAMUS tidak ada undangan resmi terkait pembahasan hak interpelasi itu yang dianggap ilegal karena itu tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!